Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama Irsa Gold. Nah, Ibu-Ibu yang nanti mau tanya-tanya, boleh langsung kirim pertanyaan di chat, karena nanti on-up-nya sendiri akan langsung ngobrol bareng kita. Ada nanti Kak Satria dan juga Kak Ira. Apakah Irsa Gold-nya sudah ada? Halo, Kak Irma. Halo, Kak Satria dan Kak Ira. Apa kabar? Baik. Senang banget nih, hari ini rame ya. Hari ini menghadirkan pasangan suami istri pemilik dari Irsa Gold ini. Boleh ceritain nggak, Kak? Ini apa sih ini tentang Irsa Gold ini? Kira-kira apa sih manfaatnya untuk kita generasi milenial yang sekarang ini? Lebih ke investasi sebenarnya, investasi jangka panjang. Jadi kan kita punya cita-cita mau jalan, mau liburan, atau mau punya rumah, ingin investasi yang lain. Kita kan harus persiapkan diri dari sekarang. Kita harus cari bentuk investasi yang aman. Nah, kalau Kak Irma sendiri juga suka-suka apa sih, Kak? Mau jalan, mau punya rumah sendiri, atau mau kasih persiapkan diri. Tunggu, Kak. Jadi, logam mulia ini merupakan salah satu bentuk investasi yang bisa kita pilih ya. Karena dia aman dan kayak sih nggak pernah ya nilainya tuh turun gitu ya. Maksudnya walaupun mungkin ada sedikit, tapi kecenderungannya adalah naik terus. Nah, kalau menurut Kak Ira dan juga Kak Satria, ini untuk para keluarga-keluarga milenial yang sekarang ini gimana sih caranya untuk kita bisa menabung nih di logam? Kalau kita mau nabung, ya bisa-bisa mulai dari yang gramasinya kecil ya. Kalau kita mau nabung, bisa dari yang kecil, bisa dari yang nomor 25, nomor 25, nomor 25, nomor 25, nomor 25, nomor 25, nomor 25. Bisa dari yang kecil. Ini nggak harus langsung beli yang dalam gramasi besar, tidak. Ini dicicil. Kalau di kita, di Irsago itu ya kita bisa tuker. Nanti kita dari yang kecil-kecil, kita tuker sama yang gramasinya gede. Itu bisa seksibel di kita. Boleh-boleh jelasin nggak, Kak, gramasinya itu dari mulai angka berapa sih dan kira-kira berapa harganya? Mulai dari nomor 25, itu harganya cuma 30 ribuan. 30 ribuan itu bisa dapat nomor 25 daripada jajan kopi, berubah, jajan mas. Mas. Sebenarnya, saya akan jelas secara lebih baik, secara mana kita simpan untuk masa depan. Hanya kita tidak tahu nih, di masa depan ini akan seperti apa? Bukan. Dan kita akan kembali untuk masa depan. Ini akan selesai ketemu kita kembali dengan kira-kira. Jadi, di masa depan ini juga akan kembali dengan kembali dengan masa depan. itu, itu bisa menjadi satu jam kemas ansem atau menurut oke, aku recap sedikit ya teman-temannya, jadi dari kemarin ngobrol sama Kak Satria dan juga Kak Ira ini, kita itu sebetulnya kadang-kadang mikir aduh susah nih nabung nih gak punya duit gitu kan kayak malah yang ada mutang mulu gitu kan, sebetulnya kalau kita balik lagi ke cara hidup kita tuh, kita tinggal cek nih, yang mana sebetulnya yang kita itu bisa cut atau potong nih pengeluaran, misalnya kayak jajan boba gitu kan, kan sebetulnya gak penting-penting banget, cuma buat kesenangan sesaat nih gitu kan kalau itu aja kita potong atau pengeluaran pengeluaran kayaknya cuma 20 ribu cuma 40 ribu, tapi kalau digabung sama satu bulan ini bisa beli logam mulia nih bayangin teman-teman logam mulia ini yang nanti yang kecil-kecil dulu biar berasa dulu udah punya, udah kepegang dulu nih bendanya nanti setelah udah kekumpul bisa, kita tinggal tuker lagi bisa seperti itu nah, kalau dari Kak Satria sama Kak Ira udah kekumpul udah kekumpul Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus dari yang misalnya sebesar 0,5 gram misalnya, aduh pengen yang lebih gede lagi, bisa ternyata kita kumpulkan, kumpulkan lagi semakin banyak. Belinya kan kalau misalnya yang kecil-kecil gitu kan nggak terlalu berasa, tapi nanti setelah dia digabung, ditukar lagi sama yang lebih besar, itu bisa jadi lebih besar lagi nanti. Hai, Kak Ira dan Kak Satrika. Ini jaringannya mungkin karena hujannya, jadi agak-agak naik. Kita lanjut ya. Ini karena kita kan ngobrolin investasi, kan sekalian mengedukasi ya untuk keluarga, keuangan keluarga juga. Boleh nggak, Kak, tips? Sebetulnya kalau kita mau mengatur keuangan keluarga itu, baiknya gimana ya proporsinya? Ya, kalau untuk investasi itu ya minimal kita harus investasi sekitar 20% lah, atau sebagai dana darurat kita. Dan untuk pengeluaran, untuk wajipan misalnya utang atau itu nggak lebih lah dari 30% dari penghasilan kita dapat per bulannya gitu. Jadi kita bisa alokasikan itu untuk hal yang jangka panjang, salah satunya LM ini. Nah, jadi gitu ya Ibu-Ibu ya teman-teman, bapak-bapak yang hari ini dengerin ngobrolan kita. Dari awal terima gaji itu udah dikasih pos-posnya nih, jangan langsung. Ini check out Shopee, check out Toppe tentang bergajian gitu kan, tapi dihitung dulu. Dana darurat untuk investasi, seperti kata Kak Satria, minimal 20% aja. Nanti dari situ, yang lainnya ada yang untuk mungkin pengeluaran rutin, ada yang mungkin untuk bayar utang, ada yang mungkin untuk bersedekah gitu ya. Masing-masing keluarga, karena perlu ya untuk merencanakan masa depan. Jangan sampai nanti 5 tahun lagi anak udah mau sekolah, uang sekolah aja nggak ada. Apalagi kan sekarang biasa itu mahal banget gitu kan, jadi memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, kalau teman-teman ada yang mau tanya mengenai logam mulia atau investasi logam mulia ini, boleh langsung chat sambil aku masih ngobrol sama Kak Satria dan Kak Ira. Nah, boleh kasih tips nggak Kak? Untuk investasi itu gimana sih Kak kalau untuk tips-tipsnya? Terusnya kita harus bisa atur seurangannya, dari awal udah punya budget nih, kalau dulu perawatan kita, sama sebelumnya sebesar apa, kita berjumpfri di atur seurangannya, terus berhasilkan dirawa, dan jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam. Nah, itu, repetition adalah kuncin, kita harus repetitif, dan kuat, gitu, setelah banditnya, setelah banditnya, setelah banditnya, seperti apa. Nah, that's how the family, 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 the family. Ini sebenarnya, assalimasi, ya, untuk, apa, maya, asalnya, asalnya, misalnya, uratavan, Ana, untuk pandikahan, ini, misalnya, juga bisa bahas, akan muslimnya, emni, nolatamah, sekibar, ya, nolatamah suture, nolatamah suture, nolatamah suture. Ini, buahas, buahasat, dua anak-anak uratavan, ada dana addas juga, Ada, apa misalnya ada babyborn Ada ini, ini untuk babyborn-nya, nolak-nolak-nolak-nolak-nolak Ini semua produk-produk daripada UBS UBS ini sama, AAM-nya 24 saat Ini banyak-banyak, ini mungkin maus, desi Ini, masih banyak, namun kalau bisa, babybornnya apa Babybornnya saat ini, ini nolak-nolak ni material ini bulan-nya pię sebatt exatamente Banyak yang asing banned, ini besar Terutam ada, webblog, webblog, webcastik emas ini buat, kalau ada apa namanya, evaluation, ada returusan, ada bersudak, betul-betul bersudaknya teman-teman aku lah ini, nanti bisa menerima kasih hadapannya daripada berikut, karena salah satu ini beribarangan yang tidak jelas, atau yang tidak dibutuhkan, dengan mulutuk di restoran ini, bisa menerima kasih hadap體, 8.30 дети yang sebagainya dan apa bunları diалakan tadi sistem pertahunan DC, iaitu diberi dengan kameran eks virtual ini, dibikin kembali dengan brakan ini sculpture bahkan mereka dan situasi pipas yang terkena bisa dib audi. dan ituFirstnya tentang tikus ini untuk membahagi yang terkena Dan saya berikut di Instagram ini Kita ada percayaan Aspire website untuk Arti-arti yang tadi Saya hasilkan Saya harus cuma Ini ada apa mana Screenshot yang kita lagi live IG ini Nanti kita Kita kasih potongan harga Oke siap Jadi teman-teman Yang pengen Nggak sabar pengen Beli logang luarnya bisa langsung Kontak ke Kak Ira Dan Kak Satria Di irsa.gold Via IGnya langsung Paling juga sudah dikasih tahu ada promonya Dan bentuk-bentuknya itu bisa macam-macam Bisa untuk hadiah Bisa untuk merayakan suatu momen Dan juga nanti Ada tadi promonya Oke jadi nanti Dicek lagi setelah ini Dan Sekali lagi Ingat investasi ini Tidak sekarang Berasa nikmatnya Investasi itu Nikmatnya baru berasa Setelah nanti Di masa depan Kita butuh sesuatu Atau kita mau merayakan Suatu yang lebih besar Sudah ada dananya Kita butuh sesuatu Sudah ada dana yang tersedia Jadi Mengurangi kekhawatiran Untuk masa depan kita juga Jadi Ibu-ibu Bapak-bapak Yang punya anak Juga bisa untuk dana pendidikan anaknya Yang memerayakan momen-momen Khusus juga bisa pakai Logang mulia ini Lebih bermanfaat Ya nggak sih Ya kan Gitu Langsung kontak aja Nanti Kak Satria Dan Kak Ira Di irsa.gold Bisa langsung ke IGnya Dan juga Bisa juga Via katalog Di Instagramnya Di bio-nya IG BC Januari 2019 Seperti itu Nah Terima kasih banyak Kak Satria Dan Kak Ira Udah ngobrol bareng Bersama kita hari ini Sayang sekali Waktu jelas Tapi beneran deh Teman-teman Yang pengen tanya-tanya Lebih jauh Termasuk kurang jelas Aku tuh masih Ragu nih Gitu kan Bisa langsung kontak juga Langsung ke Kak Ira Dan Kak Satria Di irsa.gold Demikian Untuk ngobrol kita Hari ini Terima kasih Kak Ira Kak Satria Sampai ketemu lagi Di sesi-sesi berikutnya Saya Irma Host yang Memandu sesi Diskusi kita hari ini Pamit undur diri Kita akan bertemu lagi Untuk sesi live Berikutnya Di jam 1 siang Hari ini Dan juga nanti Ada sesi di jam 5 sore Terima kasih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Yeah Terima kasih Terima kasih.